Bencana gempa dan tsunami yang telah melanda Jepang pada awal Maret kemarin Membuat bangsa-bangsa dan negara di dunia memusatkan perhatian kepada Jepang Tidak hanya pada kerudian, kerusakan dan korban jiwa dan korban luka-luka lainnya Tetapi juga pada bagaimana bangsa Jepang memiliki kesiapan menghadapi bencana alam yang begitu mengagumkan Terbukti dari minimalnya korban-korban jiwa yang berjatuhan Ada beberapa hal yang dapat menjadi pembelajaran bagi kesiapan menghadapi bencana Terutama bagi Indonesia yang juga rawan terhadap berbagai bencana alam Simak pembahasannya lebih lanjut di update Indonesia edisi April 2011 Saya Antonius Biwan Koban, Peneliti Bidang Sosial di Indonesia Institute Terima kasih